Halo temen semua, selamat datang di Alka Podcast bareng gue Izzal Kenapa tiba-tiba di channel ini ada video yang cuma ada suaranya doang Ya ini Alka Podcast, sebenernya Alka Podcast ini udah lama gue bikin Cuman isinya biasanya gue ngobrol sama orang-orang yang gue pengen aja ngobrol gitu Orang-orang yang menurut gue bisa relate sama gue Yang mana menurut gue, gue bisa seneng aja gitu ngobrol sama mereka Dan sekarang gue cuma pengen ngebikin sendiri dulu aja Gue pengen beroponi aja dengan tujuan biar oponi gue yang didengar sekarang gitu Kalau misalkan gue biasanya bikin itu bareng temen-temen gue ya Kali ini gue bikin sendiri Oh iya, gue mau ingetin juga buat temen-temen yang denger ini di Youtube Temen-temen bisa kurangin dulu mungkin resolusinya jadi 144 ya Atau mungkin berapa gitu Pokoknya ke resolusi yang paling kecil sehingga bisa lebih irit aja gitu Ya buat yang pake kuota sih, tapi kalau misalnya yang gak pake kuota atau pake wifi Ya terserah kalian lah Tapi gue mau ngingetin dulu aja Karena disini tidak akan ada hal-hal yang visual yang bagus Karena cuma bakal ada suara doang dari awal hingga akhir Ya jadi, relax aja, santai aja, duduk aja Kalau misalkan temen-temen lagi kerja ya lanjutin kerjanya Kalau misalkan temen-temen lagi di jalan atau temen-temen lagi ya santai lanjutin aja gitu Jadi tinggal open tap lagi dan silahkan lanjut kerjaannya Jadi selamat mendengarkan Seperti yang ada di judul, gue bakal ngebahas tentang seberapa pentingkah jadi wibu untuk berkomunitas ya Karena channel ini adalah channel anime lovers karawang Dan anime lovers karawang ini adalah komunitas Jadi gue bakalan ngebahas ini dari sudut pandang komunitas gitu Jadi seberapa pentingkah kalian itu wibu untuk berkomunitas Oh iya, gue mau kasih tau juga Kalau gue tuh sebenernya udah pernah bikin podcast juga Ada beberapa podcast yang udah gue bikin Yang mana bukan di channel ini tentunya Gue pernah upload juga ke seperti bahaya gak tau udah berapa kali Gue bikin podcast, gue ngisi beberapa episode Terus kayak gak tau belum gue lanjutin atau gak gue lanjutin Entahlah mungkin kedepannya bakal gue lanjutin Mungkin temen-temen gue udah pada tau sih gue bikin podcast sebelumnya Yang ngedenger adalah lumayan Tapi untuk ukuran yang baru memulai itu gak terlalu banyak Masih di atas 50, di bawah 100 ya segitulah Cuman kenapa gak gue lanjutin ya? Karena gue gak tau mesti ngomongin apa lagi gitu Itu salah satunya Mungkin karena disitu gue ngebikin sendiri Kayaknya ya orang-orang gak pada tau gitu Siapa Rizal? Lo bikin apaan gitu Ya karena di channel ini adalah channel komunitas Dan disini itu cukup ada gitu masanya tuh Jadi gue putusin kalau gue kayaknya bikin disini aja Bikin di channel Alka aja ya Nah sebenernya kan Alka itu adalah komunitas Alka itu kalau misalkan temen-temen udah pernah ngedenger semuanya Jadi kan sebelumnya gue udah pernah ngobrol sama Teddy ya Oh iya jadi tadi itu adalah salah satu founder Alka gitu Jadi dia tuh yang awal mulanya ngebikin Alka Gue ngobrol sama mereka Eh sama dia Mereka mereka sih Gue ngobrol sama dia Jadi dia jelasin gimana awalnya Alka Kalau misalkan temen-temen pengen tau Silahkan didenger Itu gue ngobrol sampe 1 jam Tapi videonya super Mungkin gue ngebawainnya tidak menarik Atau Teddy ngejelasinnya tidak menarik Gak tau lah pokoknya Cukup sepi lah videonya Oke balik lagi ke bahasan yang bakal gue bahas sekarang ya Seberapa penting kah jadi wibu tuh buat berkomunitas Penting kah atau biasa aja Atau bahkan gak ada gunanya gitu Ya temen-temen patut ngedengerin temen-temen khususnya yang belum berkomunitas ya Masih nyari-nyari gitu Masih searching-searching Mungkin di kotanya Atau di kampung halamannya gitu Jadi kan Alka itu adalah salah satu komunitas di Jepangan yang ada di Karawang Yang mana di dalamnya itu lebih dominan ke anime Nah kenapa gue bilang Alka itu adalah salah satu komunitas di Jepangan yang ada di Karawang Yang gue caps lock tuh salah satu Karena sebenernya di Karawang itu banyak banget komunitas Dan Alka itu diantaranya Temen-temen yang belum tau di Karawang tuh sebenernya banyak gitu komunitas Selain Alka Ya banyak intinya bukan Alka doang Yang basically dari Cijipangan juga Kalau Alka itu lebih dominan ke anime Ya kalau misalnya yang lain ya silahkan cari tau sendiri Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena asal temen-temen tau aja nih ya Cijipangan itu tuh luas Luas banget Jadi Cijipangan itu ya Terutama ini gue konteksnya komunitas ya Itu bener-bener luas Sebenernya udah gue bahas sih materi ini di podcast gue yang lama Cuma karena Ya gitu tadi gue bilang Karena disini kayaknya masanya lebih banyak Karena orang-orangnya lebih banyak Jadi gue bahas ulang disini Cijipangan itu luas Ada anime Anime udah jelas Karena ini adalah salah satu komunitas pecinta anime yang berdomisi di Karawang gitu kan Kemudian ada lagi Idol Ada lagi Toys Ada lagi Tokusatsu Ada lagi Wota Eh gak tau tuh kalau Wota sama Idol sama atau enggak gitu Mungkin kalau yang ngerti bisa komen di bawah ya Karena gue kurang paham juga sama Rana itu Jadi gue gak mau ngomong banyak Disitu juga dari tema itu Sebenernya komunitas itu ada sub-subnya lagi Misalnya tadi gue bilang di anime Kadang-kadang untuk pecinta anime yang general Atau pecinta anime yang emang penyuka semua anime Bisa dibilang itu cocok di Alka Karena komunitas ini adalah komunitas pencinta anime yang general gitu Maksudnya semua anime itu ada dan bisa dibahas disini Dan mereka semua terima itu Kenapa gue bilang itu adalah sub-tema tersendiri Ada juga komunitas yang mana animenya ini adalah salah satu sub-temanya itu Dan banyak gue temuin contohnya yang paling temen-temen tau pasti Itu ada komunitas One Piece Ada komunitas K.O.N. Ada komunitas Love Life Ada komunitas apa lagi ya Ya pokoknya judul-judul anime yang ada Dan biasanya yang gue tau Ini yang gue tau ya Komunitas-komunitas yang memakai judul anime Atau fandom-fandom dari judul anime tersebut itu Akan redup ketika termakan usia gitu Termakan usia artinya ketika animenya itu udah tamat Dan udah mulai redup dan mulai gak diomongin lagi Ketika anime-anime dengan genre tertentu atau dengan genre tersebut Mulai bermunculan kembali dan itu dirasa lebih seru gitu Dan dirasa lebih worth it untuk ditonton Untuk diomongin, untuk dibahas, untuk didiskusikan secara bersama-sama gitu Secara berkala ya mereka biasanya akan lebih meninggalkan Ya walaupun ada beberapa orang di antara mereka yang tetap bersikuku Untuk tetap ada di titik itu Di titik kompetensinya itu Balik lagi ke preferensi masing-masing Nah itu ngomongin dari subtema dari anime doang ya Jadi kan ada tema besar anime itu Nah terus kalau misalnya gue bahas lagi tema besar dari jijipangan kan tadi anime Terus misalnya gue ngomongin lagi idol Idol itu juga luas lagi Nggak cuma satu doang dari bendera idol gitu Nanti ada cabang-cabangnya lagi Mungkin gue nggak bisa bahas banyak Karena pengetahuan gue terhadap idol nggak cukup banyak Mungkin yang gue tau tuh ada 48 family gitu EJKT, AKB, SKN, dan lain-lain Yang gue tau tuh ada Beast, ada Keyaki, ada Nogizaka, ada 4646 lainnya gitu kan Ya pokoknya banyak Dan biasanya mereka itu ada fandomnya masing-masing Dan itu tetap dari semua itu Kiblatnya adalah jijipangan Tengah-tengahnya dikumpulkan dengan satu tema Satu naungan besar yaitu pop Jepangnya ini Pop culture-nya ini Nah itu kan kalau misalkan gue bahas dua tema besarnya doang kan Belum gue ngebahas toys terus lain-lain lagi Nah dari toys ini Kalau misalnya gue bahas lagi sebenarnya itu banyak lagi Sebenarnya gue bukan anak toys Tapi gue juga punya beberapa temen yang emang aktif di dunia toys ini Dan ternyata banyak banget cabangnya Ada action figure, ada statue, ada apa, ada apa Dan ada apa, Tamiya, Mini 4WD Pokoknya ada lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain Dan itu luas banget Maka dari itu temen-temen yang belum berkomunitas Dan ingin berencanakan buat join ke salah satu komunitas Silahkan gitu, silahkan cari komunitas yang emang temen-temen suka Dari tadi kan gue ngomongin komunitas mulu ya Sebenarnya kan apa sih tujuan berkomunitas itu Tadi kan gue ngomongin komunitasnya Dan komunitas ternyata banyak banget ya Ini tuh cuma di Jepang-Jepang doang Di luar Jepang pun banyak ya Tapi gue gak akan ngebahas komunitas yang di luar Jepang-Jepang juga sih Soalnya gue tidak berkapabilitas buat ngomongin itu Gue cuma berkapabilitas buat ngomongin komunitas yang berkaitan sama Jepang-Jepang aja Karena gue memang tahu Ya walaupun gue cuma tahu kulit-kulitnya doang Dasar-dasarnya doang Ya paling enggak gue tahu Baik lagi tadi, tujuan komunitas Itu kan berbeda-beda ya Orang tuh punya preferensinya masing-masing gitu Punya tujuan yang berbeda-beda Ya cuman ada yang pengen tahu doang Ada yang emang niat dan ingin ikut aktif di keorganisasiannya gitu Bahkan ada juga yang nyari keuntungan dari komunitas Gue misalnya Apalagi kalo gue bikin podcast kayak gini Kurang nyari untung gimana coba Ya tapi gue usah dibahas lah itu Itu pokoknya banyak lah Contohnya lu bisa manjat dari sini gitu Misalnya lu punya bakat nih Lu cakep, lu punya kostum, lu cosplay lu Terus kayak lu dikenal orang Bisa diundang di satu event atau dimana Dapet royalty Itu bisa nguntungin buat lu juga gitu Terus kayak walaupun kebanyakan Eh bukan kebanyakan Ya walaupun ada juga mungkin orang-orang yang datang dari solo player Atau non-komunitas gitu Bisa juga survive di dunia jijepangan Dan bisa juga sukses di dunia jijepangan Ya banyak juga sih sebenernya Gimana nasib sih itu sebenernya Gimana untung-untungan aja Gimana hoki-hokian aja Sekali lagi tujuan berkomunitas Intinya kayak gitu lah ya Dan yang paling banyak itu Tujuan berkomunitas ya untuk bersenang-senang Karena memang komunitas itu kan tujuannya adalah hobi ya Dan kita kan adalah komunitas jijepangan Yang mana disitu pasti Ngomongin jijepangan Ngomongin tak itu budaya Jepang Dan pop culture Yang mana kita lebih dominan ke anime Berarti kita bakal sering ngomongin anime Dan kita juga gak ada ketentuan sendiri Yang mana siapapun boleh masuk gitu Entah lu baru suka anime Atau emang lu suka anime dari lama Atau emang lu belum suka anime Dan lu nyoba-nyoba join Dan lu pengen nyari tau Gimana sih orang-orang yang suka anime Dan gimana sih Apa aja sih orang-orang yang pecinta anime lakuin Misalnya dia cuma penasaran doang Pengen join ke komunitas Ya gak masalah Sebenernya intinya untuk bersenang-senang Gue pernah ngobrol sama Teddy juga Teddy adalah salah satu founder Alka Yang barusan gue omongin juga Kenapa dia bikin komunitas? Karena awalnya dia ngeven sendiri Terus dia kepikiran Pengen punya temen Buat diajak ke event bareng Sehingga dia mutusin Buat ngebikin komunitas ini Sebenernya sesimpel itu Kenapa orang-orang sekarang sebanyak ini? Karena mungkin orang-orang pada penasaran Atau pada pengen punya temen lebih Mungkin ya Mungkin lebih enak tuh bergelombol gitu Entah lah gue juga bingung Ya walaupun gue sebenernya Antara suka atau gak suka Antara seneng atau gak seneng juga sih Ketika event-event bergelombol gitu Cuman ada titik dimana gue seru Ada titik dimana gue gak seru Ya serunya karena banyak aja gitu Orangnya tuh banyak Tapi betenya itu ketika Orang mau ngenalin kita Itu jadi segen gitu Jadi gimana ya Jadi segen lah Jadi segen Lu bayangin aja orang random ya Sendiri ngeliat di event Kucuk, 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 kucuk Banyak kan Misalnya 8 orang atau 10 orang lah Bisa dibilang Bajonya sama semua gitu Atau walaupun gak bajonya sama semua Jalan bergerombol Dan saling ngobrol bareng-bareng Dan semua itu udah akret Ketika orang yang pengen masuk Dan cuman bisa ngeliat doang Itu kayak segen Ih mereka udah pada akrab ya Padahal yang mereka gak tau adalah Dari ke 10 orang itu Atau dari ke 20 orang itu ya Awalnya tuh gak kenal gitu Awalnya tuh gak tau Yang mana mereka dilatar belakangi Oleh orang-orang yang gak kenal Yang gabung di satu perkumpulan Dan itu bisa akrab di situ Beda sama halnya Kayak orang ke event sendiri Eh walaupun ada juga Orang-orang yang mungkin bisa Menikmati event sendiri Menikmati hilaf sendiri Tanpa adanya orang-orang Cuman mereka ya lebih Lagi dalam mencari informasi gitu Kalau kita kan mungkin karena orangnya banyak Jadi informasinya lebih banyak lagi gitu Karena orang-orangnya kan Yang nyarinya banyak Misalnya rekomendasi Ini loh yang bagus Ini loh yang keren Ini loh yang A, B, C, D, E, F, G Ya banyak lah istilahnya informasi Sebenernya itu sih manfaatnya Jadi sebenernya itu manfaat dari perspektif Buat orang-orang yang emang Senang bergaul Senang berkumpul Tapi sebenernya berkomunitas tuh Bukan cuma berakhir di Datang ke event barang-barang doang Banyak banget kegiatan-kegiatan komunitas Yang itu sering banget kita lakuin barang gitu Kayak gathering Atau bahkan cuman nongkrong-nongkrong biasa doang gitu ya Kebanyakan sih cuman nongkrong-nongkrong biasa doang Main Eh cuman nongkrongnya kita ya Kita tanda kutip yang sering nongkrong Itu gak cuman nongkrong gitu Nanti biasanya ada bahasan Yang mengarah ke produktivitas Inilah contohnya Ngebuat channel youtube Atau ngebukin podcast Atau ngebahas-ngebahas Hal seru lainnya Mungkin buat temen-temen Yang gak suka bersosial Atau lebih milih buat sendiri Ya gak masalah Silahkan nikmati waktu sendirimu Silahkan nikmatin Waktu di kamarmu yang sepi Sendirian Dimana gak ada temen Dimana gak ada orang Cuman lu doang sendiri gitu ya Silahkan Mungkin ada orang-orang yang menikmati itu Dan gue sih gak masalah Kayaknya gue juga berada di titik itu sih Di titik dimana gue pengen sendiri Dan menikmati waktu itu Gak ada semuanya gitu Gak ada orang-orang Cuman kayaknya Kalo untuk ukuran gue Yang gak betah buat sendiri Itu tuh Perilaku yang barusan itu Gak berlangsung lama Cuman Paling lama Dua hari lah Paling sehari Dua hari udah Sisanya Sisanya yaudah Gak kuat gitu Keluar Pasti ngajarin lagi Ya begitulah Pokoknya banyak manfaatnya Beda rasanya Temenan sama orang Yang biasa Maksud gue biasa itu Disini adalah Konteksnya non-wibo ya Ya kan Temen tuh banyak ya Lu bisa ada temen Kalo misalnya lu sekolah Ada temen sekolah Mungkin ada temen kampus Mungkin ada temen kerja Atau temen rumah Atau temen komplek gitu ya Bisa dibilang Yang mana Mereka itu kan Belum tentu Relate sama kita Belum tentu Satu pemikiran Belum satu Belum tentu Sama apa yang disukainya gitu Ketika lu dateng Di satu perkumpulan Yang mana di dalamnya itu Orang-orangnya Satu frekuensi dengan lu Satu pemikiran sama dengan lu Satu kesukaan dengan lu Dan disitu Ada kesenangan tau sendiri loh Iya mungkin Untuk sebagian orang Ada yang biasa aja ya Dengan itu dan banyak Tapi untuk sebagian orang lagi Bisa menikmati itu Ketika lu di sekolah Mungkin bahasannya beda Ketika lu di kantor Bahasannya Tentang pekerjaan Yang cukup rumit Lu punya waktu weekend Lu punya waktu Untuk bersenang-senang Lu gunain itu Buat gathering Lu gunain itu Buat ketemu orang yang Satu frekuensi Emang lu Lu bisa ngobrol panjang Sama lu gitu Itu cukup menyenangkan sih Ya pokoknya gitu Banyak banget lah manfaatnya Terus misalnya lu tertalik Dimanapun lu berada Entah itu Lu di Karawang Ya kalau di Karawang sih Gue tau gitu Banyak komunitas-komunitas Yang kalau misalnya Lu sukanya apa nih Sukanya ini Ini gue rekomendasi kesini Lu sukanya A Gue rekomendasi ini Lu sukanya B Gue rekomendasi ini Nah buat lu Misalnya yang di luar Karawang Atau Jabodetabek Atau dimanapun Lu berada Yang dengerin ini Dimana lu beradanya Lu jangan sampai Salah pilih komun Pilihlah komun yang sesuai Dengan apa yang lu pengen Jangan pernah Cuma ngeliat Dari namanya aja Coba crosscheck dulu Coba liat dulu Apakah komun itu Sesuai dengan Apa yang lu inginkan Apakah komunitas itu Sesuai dengan Namanya Kalau misalnya Contohnya kita Anime lovers Karawang Coba lu crosscheck dulu Apakah kita bener-bener Ngomonginnya Cuman anime Apakah kita Ngomonginnya anime Kan gue bilang Kompetensi Jepang itu Luas Jadi kan Sebenernya kita juga Nggak cuma ngomongin anime Kadang-kadang anak-anak Di grup juga Ngomonginnya game Ngomonginnya juga Idol Ada juga yang Ngomonginnya mainan Dan sebenernya Itu sah-sah aja Sebenernya itu Boleh-boleh aja Tapi kan Tetap dominannya Kita ngomonginnya anime Dan terlepas dari itu semua Mereka bebas sih Sebenernya Ngomongin apapun Asalkan Tidak out of topic Tidak keluar Jalur dari C-Jepangan Terus gimana caranya Sehingga lu bisa Tahu Apakah emang Komunitas itu tuh Bener-bener Ngomonginnya itu Gampang gitu Sesimpel lu Stalking aja Media sosialnya Atau Tanya gitu Adminnya Ya sesimpel itu Kenapa gue bilang kayak gini Karena ya namanya Komunitas itu Orang bisa bikin Sebebas-bebasnya Orang bikin Bisa sesuka hati Sesuai dengan Apa yang dia pengen Dan pakai nama Apapun Terserah mereka Terserah dia Jadi kita sebagai Calon member Di komunitas tersebut Yang mesti crosscheck Lebih lanjut Yang mesti crosscheck Lebih jauh lagi Apakah emang Komunitas yang lu Pengen masukin itu Bener-bener Komunitas yang Lu sukain Ya mungkin udah segitu aja Dari gue kali ini Komen aja Di bawah Kalau misalkan Ada bahasan Tentang Masalah-masalah komunitas Atau masalah-masalah Event Jijipangan Atau masalah Organisasi-organisasi Jijipangan Yang pengen gue omongin Atau masalah Event-event Atau masalah apapun lah Yang ada Taitannya sama Jijipangan Masalah anime Kalau misalnya anime Gue bikinin podcast Kayak gini Emang bakal dengerin ya Mungkin Kalau yang ngedengerin Ada aja sih Cuman banyak Atau enggaknya Entahlah Tapi Pokoknya kalau misalkan Kalian pengen request Ada yang Mau diomongin ya Silahkanlah komen Di bawah aja Apalagi ya Yaudah sekian dari gue Terima kasih Terima kasih